Lalu pertumbuhan ekonomi ya bisa kembali kepada K5,1 gitu ya Karena mengejar pertumbuhan itu bagi mereka ya urusan Jadi kalau memang dibutuhkan vaksin ya jumlahnya kita butuh 3,8 juta ya semuanya gitu Paling-paling yang tidak diberikan vaksin adalah mereka yang sudah sakit Yang sudah sakit kan nggak bisa diberi vaksin nanti kalau dibuat 12G gitu kan Om vaksin itu kan sebetulnya kan virus yang sudah setengah mati kan Ya kemudian jadi antibody Jadi kalau tentang kebutuhan secara keseluruhan ya kita butuhnya sejumlah keduduk Biasanya sekat kata Ya ketersediaannya tentu nanti teman-teman dinas kesehatan akan melakukan Kajian kalau kita itu hanya ada separoh gitu seperti siapa Kalau ada seperapat atau siapa Kalau ada 10 orang harus siapa Itu kan nanti dinas kesehatan bersama-sama dengan Apa namanya rumah sak dokter-dokter ya IUD misalnya kita akan kekoordinasi untuk menentukan siapa yang ada Terima kasih telah menonton!